Kita beralih ke Alhadi Habibi di Aceh, Alhadi selamat pagi. Seperti apa persiapan upacara pengibaran bendera merah putih di ujung barat Indonesia, area tambang Batu Barat PT Mifah Bersaudara di Aceh Barat? Alhadi? Ya, Palen dan juga Iqbal memang dari ujung barat Indonesia, tepatnya dari Aceh Barat, ini pihak dari manajemen dan juga karyawan perusahaan PT Mifah Bersaudara dan juga PT Barat Energi Lestari atau PT Bel, ini juga akan menggelar pelaksanaan pengibaran atau upacara bendera di lokasi operasional tambang, tepatnya di halaman ofis PT Antareja Mahada, maksud kami di PT Antareja Mahada Makmur AMM di site Mifah Bersaudara, tepatnya di Merbu Kabupaten Indonesia Barat. Dan sesuai jadwal memang rencananya upacara ini akan dimulai pada pukul 7.30 dan akan diikuti oleh sekitar 1.000 manajemen dan juga karyawan dari PT Mifah Bersaudara dan juga PT Bel. Dan uniknya memang dalam pelaksanaan upacara kali ini yang mengangkat tema besar yaitu Nusantara Baru Indonesia Baju, ini juga akan mengenakan konsep di mana nantinya para peserta upacara ini akan mengenakan baju adat Nusantara yang tentu saja penggunaan baju adat Nusantara ini bertujuan untuk menggambarkan keberagaman Indonesia, artinya bahwa walaupun Indonesia berbeda-beda suku dan juga daerah tapi tetap satu Indonesia. Dan saat ini untuk disuasana di tempat pelaksanaan upacara ini sendiri memang untuk persiapan ini masih terus dilakukan oleh panitia, panitia, sementara untuk para peserta ini kalau kami pantau saat ini juga sudah mulai hadir ke titik lokasi acara dan tidak hanya pengibaran bendera di halaman PT IMM ini sendiri, sebelumnya juga tepat di belakang ini juga ada atau di area tambang ini, ini juga dilakukan pengibaran bendera raksasa berukuran 30x20 meter yang juga telah dibentangkan kemarin oleh PT Mifat dan juga PT Bel. Dan karena disini adalah memang merupakan area tambang batubara atau juga area operasional tambang batubara, ini juga ada banyak sekali alat-alat berat yang juga dihadirkan di lokasi ini dan nantinya upacara ini sendiri memang akan direncanakan pada pukul 7.30 dan akan bertindak sebagai inspektur upacara yaitu direktur dari PT Mifat bersaudara yaitu Adi Arisvandi. Baik Aladi, lalu selain upacara pengibaran bendera merah putih di area tambang batubara, apa saja rangkaian kegiatan lain dalam memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di sana? Ya ada beberapa rangkaian acara memang yang dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang diselenggarakan oleh PT Mifat bersaudara dan juga PT Bel ini. Di antaranya adalah misalnya kemarin di mana pihak PT Mifat ini bekerjasama dengan unit kegiatan mahasiswa dari UKM Stink Race Diving Club dari Universitas Tekumar dan juga dari PDC atau Pusong Diving Club ini juga telah menyelenggarkan pengibaran bendera merah putih di bawah laut, tepatnya di kawasan Pantai Suso di Pulau Gosong, Aceh Baradaya dan juga melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang ataupun juga penanaman terumbu karang. Dan kegiatan upaya konservasi lingkungan khususnya konservasi ekosistem laut ini memang dilakukan oleh Mifat tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan terhadap kegiatan mahasiswa namun juga selama ini telah menjadi komitmen dari PT Mifat bersaudara untuk terus melakukan upaya-upaya konservasi lingkungan. Dan selain itu juga memang nantinya di dalam memeriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia nantinya di lokasi tambang ini juga akan dilakukan sejumlah perlombaan-perlombaan yang dikemas dalam pesta rakyat yang direncanakan akan digelar pada pukul 9.30 atau setelah dilakukan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus. Valen Alhadi Habibi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda dan sebelumnya pemirsa ada Belinda Firda dari Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.